Saya beri judul video ini, Dancing in the Rain, Seni Merayakan Masalah. Ini sebuah seri pelajaran Alkitab tentang bagaimana kita memiliki respon yang benar ketika Tuhan mengizinkan masa-masa sulit terjadi di dalam hidup kita. Dengan kita memiliki respon yang benar, maka ketika Tuhan izinkan masa pada gurun ataupun ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, itu tidak membuat kita gampang kembali ke hidup lama kita. Itu tidak membuat kita gampang berpaling dari alam. Masalah tidak membuat kita mengeluh, bahkan sebaliknya kita bisa merayakan masalah itu. Cara pertama untuk kita bisa merayakan masalah adalah dengan cara kita memiliki sudut pandang yang benar terhadap masalah itu. Saya pernah melihat sebuah video yang diunggah di Youtube yaitu tentang seorang pria yang melakukan sebuah penelitian sosial yang sangat menarik. Pria itu berdiri di pinggir jalan sambil membawa dua piring yang berisi keju. Satu piring berisi potongan-potongan keju, sementara di piring yang lain itu berisi keju yang sudah dipleting dan dihias dengan sedemikian menarik. Lalu kemudian orang yang lewat di pinggir jalan diminta untuk mencicipi dua keju itu. Sebagian besar dari antara mereka berkata bahwa potongan-potongan keju yang tanpa dihias sama sekali itu rasanya biasa saja. Sementara keju yang disajikan dengan sesuatu yang sangat cantik dan menarik karena dipleting, orang-orang kebanyakan berkata bahwa keju ini sangat lesat. Jadi keju ini lebih lesat dibandingkan dengan keju yang tidak dihias sama sekali. Di antara banyaknya orang yang mencicipi dua keju itu, hanya satu orang yang berkata bahwa dua keju itu rasanya sama saja. Di akhir video, pria yang melakukan penelitian sosial itu mengatakan bahwa sebenarnya semua keju itu adalah sama. Yang membedakan hanyalah satu keju dibiarkan polos begitu saja, sementara keju yang satunya dihias demikian cantik dan menarik. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang merasakan makanan bukan dengan mulutnya, tetapi dengan matanya. Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-23, Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata itu sangat menentukan. Mata atau cara pandang itu akan membentuk persepsi. Persepsi akan menentukan tindakan dan tindakan akan menentukan hasil. Jadi hasilnya menjadi seperti apa, itu sangat ditentukan seperti apa kita memiliki sudut pandang atas masalah ini. Seperti yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya, ketika Tuhan izinkan kita berada di masa padang gurun, kita bisa melihat padang gurun itu sebagai masa pembuangan. Ataukah kita bisa melihat padang gurun itu sebagai masa persiapan untuk sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan bagi kita. Kita bisa melihat masa padang gurun sebagai krisis yang menyengsaraka. Atau sebaliknya, kita justru melihat masa padang gurun sebagai kesempatan untuk kita melihat mujizat Allah dalam hidup kita setiap hari. Ketika kita bisa melihat sebuah masalah dengan sudut pandang Allah, maka kita bisa bertekun di dalam penderitaan itu. Bahkan kita bisa merayakan pergunggulan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.